Untuk memantau arus mudik Ibu Kota, yang ini kita sudah terhubung dengan Auriga Agustina di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo Auriga, bagaimana suasana arus mudik saat ini? Rian, padahal belum memasuki masa cuti lebaran, tapi antusiasme calon penumpang untuk melakukan mudik lebih awal dari stasiun Pasar Senen ini nampaknya cukup tinggi. Dari pagi kami memantau, suasana stasiun Pasar Senen ini cukup ramai dan saat ini sebagian dari calon penumpang sudah memasuki ke area peron. Dari data yang kami terima, per hari ini ada sebanyak 6.900 calon penumpang yang akan diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen, Nahrian. Saya penasaran nih, kira-kira mereka ini akan kemana saja ya? Kebetulan di belakang saya ini ada calon pemudik, kita tanya-tanya sedikit kali ya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Estu. Ibu Estu. Ini Ibu Estu mau kemana rencananya Ibu? Ke Surabaya, mudik ke Surabaya. Oke, mau mudik ke Surabaya, ini kenapa melakukan mudik saat ini Ibu? Untuk menghindari kepadatan, jadi mudik lebih awal. Untuk menghindari kepadatan, ini perginya sama siapa Ibu? Sama putri saya. Berdua saja. Iya, berdua saja. Rencananya berangkat jam berapa ini? Jam 11 lebih 10. 11 lebih 10, berarti sebentar lagi. Oke, terima kasih banyak Ibu hati-hati di jalan, Ibu adik. Nah, itu dia Rian dan juga pemirsa bahwa memang ada sejumlah tujuan favorit untuk penumpang dari stasiun Pasar Senen ini. Dimana dari data yang kami terima, tujuan favorit di Provinsi Jawa Timur, ini masih didominasi oleh Kota Malang dan juga Surabaya. Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah, ini didominasi oleh Kota Semarang, Solo, Purwakarto dan juga Yogyakarta. Sementara demikian Rian, kembali ke Anda di studio. Baik, Auriga Agustina melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.